hai oke guys kembali lagi bersama gandul tenis guys kali ini saya akan memanfaatkan sebuah paralon bekas seperti ini guys mau tahu saya mau bikin apa videonya simak terus sampai hari guys pokoknya manfaat banget guys buat sarari dirumah kita simak videonya sebagai berikut oke sebelum lanjut video ini dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya guys terima kasih oke guys yang pertama ini kita potong dulu nih kita parolnya kita potong seperti ini guys hati-hati seolah-hati-hati oke dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini setelah kita potong dan untuk selanjutnya ini adalah alat tambahan guys itu Buzzer 5V ya ini murah banget di online Sob ini cukup dengan 4000 rupiah guys dan yang kedua saya akan tambahkan sebuah led led bukan 5V ya ini 3V untuk selanjutnya saya pasang seperti ini temen-temen kalian lihat nih jangan sampai kebalik ya linknya nggak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih udah gabung yang baru gabung silakan like dan subscribe nya ya teman-teman dan belum mana video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian thank you lanjut guys dan untuk selanjutnya saya pasang sebuah kalau kabal dikutuk positifnya ya teman-teman seperti ini dan ini adalah 3% nih mau jadi guys seperti ini ya teman-teman nah dan ini knop bekas turn control ya turn control amplifier kita masukkan seperti ini saya bolongin tadi biar cepat jadi enggak saya masukin video nah ini saya bolongin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini sudah mau jadi ya guys ini sudah mau jadi tinggal kita taruhin sebuah baterai nih seperti ini dua biji memasukkan seperti ini temen-temen pokoknya ini manfaat banget guys ini pokoknya luar biasa gak salah terus kita pasang penumpang yang tadi kita tekan seperti ini jes nah ini sudah mau jadi tinggal sedikit finishing ini untuk positif negatifnya nih temen-temen kita pasang dulu kita rapihkan ya oke guys oke guys saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang udah like dan subscribe yang baru gabung saya ucapkan banyak terima kasih juga guys karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang sampai hari ini oke guys nih saya rapihkan dulu ya bentar terus kita tes terus nah ini sudah rapih guys tinggal kita satu langkah lagi temen-temen perlu apa lagi ya ini saya udah siapkan dengan satu buah kabel kawat seperti ini guys nih kalau tembaga ini kita pasang nih kutub negatifnya dan satu lagi kita pasang kutub positifnya temen-temen seperti ini kalau bisa jangan dipegang seperti ini guys ini gak boleh ditiru nih takut kenal tangan ya temen-temen nah ini udah jadi guys tinggal rang tinggal kita tes nah sebelum dites kita kasih solasi dulu biar aman oke guys ini udah jadi ya ini udah jadi tinggal kita tes temen-temen kita tes bareng-bareng dan ini ada sebuah dioda 4007 ya temen-temen ini kita tes nih biar tahu ini dioda masih bagus atau enggak nah ini kita tes ini dia nggak hidup kita balik harus hidup ya temen-temen nah kalian lihat lampunya nyala dan dia berbunyi temen-temen nah ini alat ini sangat luar biasa dan mantap guys dan ini untuk transitor 41 ini kayaknya udah jelek tadi saya guys ini udah jelek udah muraduh tracer ini nah kita balik dia tetap hidup dia tetap hidup guys dia udah bocor ini udah shot ya nih jelek ya transitor ini udah jelek guys jadi kita dengan alat ini jadi pintar guys dan sekarang kita coba sebuah elko ya temen-temen temen-temen nih elko nah seperti ini kalau cara nyoba elko itu nah ya harus sirup tip nah berarti ini aku masih bagus ya temen-temen nah kita balik lagi oke Hai dia cuma bunyi sebentar guys Hai nah seperti ini temen-temen walaupun kita tekan-tekan dia tidak bakalan bunyi tertanya ini elko masih bagus guys eh nah oke teman-teman untuk yang terakhir nih saya coba sebuah kabel 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 sepanjang lima meter ya temen-temen kalian bisa buat nyoba kabel putus gitu Hai ini saya coba sebelah-sebelah dulu ya temen-temen seperti ini biasanya jack seperti ini yang sering lepas di dalam guys Hai nah berarti ini masih nyambung dia terus kita coba satu lagi hai oke ini kabel masih nyambung semuanya temen-temen saya kasih tahu cara yang lebih efektif seperti ini guys ini satunya di kita satuin seperti ini ces Hai jadi enggak perlu kita nyoba satu-satu dulu ya Nah terus kita tempel di sini harus hidup nah seperti ini guys Oke untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh